Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita masuk pada sub tema 3, masih dalam pembelajaran tema 6. Pembelajaran kita kali ini adalah PPKN. Anak-anakku sekalian, materi kita pada pagi hari ini adalah tanggung jawab sebagai warga negara. Setiap orang itu memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, tergantung dari apa yang dilakukan atau dilaksanakan. Tanggung jawab ini dilaksanakan dengan sepenuh hati atau ikhlas. Jadi tanggung jawab itu pengertiannya adalah perbuatan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban dan hak. Tanggung jawab itu merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tanggung jawab juga tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang tinggal dalam suatu negara. Tanggung jawab sebagai warga negara ini dituangkan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu sikap yang dikembangkan di dalam kita melaksanakan tanggung jawab kita adalah cinta tanah air dan bangsa. Cinta tanah air dan bangsa ini ditunjukkan dengan menggunakan produk-produk dalam negeri. Jadi kita memperbelanja pakaian buatan dalam negeri atau produk-produk yang dihasilkan oleh anak bangsa. Dan juga sikap ini dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan cara saling menghargai serta menjaga nama baik bangsa dan negara. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang sadar terhadap hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Contoh sikap tanggung jawab yaitu Satu, kita belajar dengan baik agar menjadi penerus bangsa. Yang kedua, selalu membela nama baik negara sendiri. Dan ketiga, mengabdi kepada negara dengan penuh rasa ikhlas. Itu adalah contoh sikap tanggung jawab. Dan masih banyak lagi contoh-contoh sikap tanggung jawab. Nah, di situ kalian lihat, di situ ada tuku batik. Gambar tuku batik. Jadi kita, karena kita bertanggung jawab terhadap hak dan kewajipan, maka kita sebagai warga negara yang baik, kita harus cinta tanah air dan bangsa. Dengan cara apa? Dengan cara berbelanja pakaian buatan dalam negeri. Merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, setelah kita tahu tanggung jawab itu apa, bagaimana sikap-sikap yang diperlukan di dalam tanggung jawab tersebut, maka kita harus juga harus merasakan manfaat melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang itu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Akan terbentuk karakter bangsa yang kuat, serta masyarakat yang damai dan sejahtera. Kita harus bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan, akan tercipta lingkungan hidup yang sehat dan asri. Nah, kalian lihat di situ, itu ada anak yang membuang sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan, merawat pekarangan sekolah agar tetap bersih dan nyaman di pandang mata merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Nah, sekarang bagaimana cara kita melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara? Setiap warga negara itu memiliki peranan yang besar dalam kemajuan negaranya. Tentunya warga yang dapat memajukan negaranya adalah warga negara yang bertanggung jawab. Nah, anak-anak tanggung jawab, warga negara terhadap bangsa dan negara ini dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan landasan konstitusional negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama itu memahami dan mengamalkan Pancasila. Kedua, menjaga kemerdekaan negara. Tiga, mencintai bangsa dan negara. Keempat, menghargai jasa para pahlawan. Yang kelima, menjalankan tanggung jawab kepada Tuhan, diri sendiri dan masyarakat. Keenam, membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, melestarikan kebudayaan nasional. Contoh dampak pelaksanaan tanggung jawab bagi masyarakat. Yang pertama, membayar pajak tepat waktu. Itu dapat membantu pemerintah dalam pendanaan pembangunan bangsa dan negara. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan berdampak pada semakin kuatnya bangsa dan negara. Ketiga, melaksanakan sikap kekeluargaan dan gotong royong berdampak pada terwujudnya persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menggunakan produk-produk dalam negeri berdampak pada kelangsungan industri lokal dan terjaminnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Jadi, anak-anak, materi kita pada subtema 3 ini, tanggung jawab sebagai warga negara, manfaat tanggung jawab dan pelaksanaannya cukup sekian. Bu Guru selalu harapkan kalian selalu sehat dan kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih, anak-anak. Selamat pagi.